di tempat ini makam mengujang bertepat di Tulung Agung Jawa Timur menjadikan tempat yang sangat mistis karena beredar mitos-mitos di masyarakat mengenai tempat pesukihan yang sering dikenal dengan pesukihan kera sementara warga sekitar meyakini kalau kera-kera yang menghuni makam mengujang adalah perwujudan si pemuja pesukihan yang sudah meninggal biasanya yang melakukan pesukihan menumbalkan anak-anaknya yang menjadikan anak-anak mereka yang sudah meninggal menjadi kera yang bertebaran di tempat pemakam kali ini tim Explorer pada bukan nurzat sejati ditemani Kusam Sudin Jedab ingin membuka takbir mitos mengenai pesukihan kera yang berada di ngujang Tulung Agung emang tempat ini tempat-tempat pesukihan ya besukihan ya di sini tuh ada yang suka cari pesukihan tadi sini iya terus kamu di sini tugas kamu ngapain harus menyesatkan manusia itu banyak yang datang ke sini banyak sekali eh kamu bohongi gitu ya anaknya jadi tumba itu digantung disitu sebenarnya kalau dilihat dari mata batin jika tadi saya coba untuk membuka takbir baik yang berada di tempat ini ini adalah sebuah tinggal tanah dari kerajaan monyet dari kerajaan jin monyet disini dan yang menjadi rajanya dari raja monyet ini adalah monyet putih yang menjadi rajanya di ini sebenarnya adalah gerbang masuk dari singkatan dari yang sebelah sana kebelakangnya kalau kita pahami sebenarnya tempat seperti ini sangat luas sekali kalau di alam sini sangat luas sekali maksud ini adalah gerbang masuk untuk sebuah singkat sana yang sebenarnya di kanan kirinya itu ada berbentuk monyet tapi yang bisa berdiri seperti kita tapi punya ikor dan ini beserta monyet-monyet yang ada di tempat ini ini sudah ada dari sebelum tempat ini ada ini teman-teman saya kok juga banyak sekali yang yang ngikut surupan kan jenengan ya tempat di sana oke jenengan tempat di sana udah lama di sini udah lama sekali udah lama iya kabar ini rajanya mana raja katanya siapa? belah sana ini berapa teman kamu tuh bapak di sini banyak sekali banyak sekali teman kamu di sini ngapain kamu di sini ya kita cari pesekian enggak kita cari pesekian enggak kita cari pesekian nah nggak mau ngomong kongan ini kalau kau ngomongnya oh ini yg gini 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 fokus apa ini dia mau ngomong ya iya anak nggak ngomong kati pokoknya ini kok? ini mau ngomong nya? apa yang anda lihat ini mungkin? apa Master? itu apa kamuqué sengukok siangkernya sengukok siangkernya sengukok apa yang kita lihat? apa yang kita lihat? tujuan yang berapa ini? tujuan kita berapa? tujuan kita ke sini apa yang kita lihat? ingin tahu kita lihat itu, apa yang kita lihat? emang tempat ini tempat-tempat pesugian? ya mana? oh di sana apa yang kita lihat? kalau di sini kan? bukan kan? kamu banyak orang yang cari pesugian? iya, banyak dari mana saja itu? aku tidak, ada yang terakhir terus temanmu di sini banyak? banyak banyak sekali banyak ini cacilin dong, tidak gantung tidak gantungnya apa yang di gantung? tempat itu, tempat itu tempat itu ada pesugian, di sana ada tempat? tidak tidak saya seperti itu, orang ini akan jolah oh berarti kalau minta pesugian ya minta pesugian di sini berarti ada tumbangnya? jolah yang ini digantinya anak kecil? iya atau manusia? kalau diganti yang lain tidak bisa tidak tidak mau tidak mau mana kita hidup? datang depannya ini tinta mencantum lawanmu assalamualaikum ini nanti kemudian ini ini rake ini rake itu kekuda murah videonya gantung temis dengan Sinten penguasa nih oh penguasa disini ini semuanya ada siliman-siliman kerai apa itu hancen aku yang dikatakan kamu yang mendatangkan itu tujuan apa ini tujuan apa ini tujuan apa ini tujuan kita selatu tujuan kita selatu selatu rohi maupun liane selatu rohi pengen tau kenapa ini katanya kita juga pengen tau bahwa saya tahu tempat sini itu kok sering terdengar bahwa saya untuk tempat pesugian gitu loh ya iya lah kuliah pesugian itu tujuan apa tujuan 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 pencari pencari 얘기를 ni tujuan tujuan eh jangan dikenalkan saya panas apanya yang panas saya yang panas panas kenapa panas kenapa badan kamu penuh dengan api ada cahaya putih badan kamu panas saya gak akan bakar saya gak akan nyakitin kamu kalau kamu itu enggak suka melokin akidah disini memang disini itu ada yang suka cari pesugian tak disini terus kamu disini tugas kamu ngapain menyesatkan manusia itu jadi kalau ada yang cari pesugian disini kamu yang menyesatkan kamu suka kalau ada orang cari pesugian kamu suka suka kalau ada yang cari pesugian iya tapi saya mau tanya sebenarnya kamu bisa ngasih pesugian bener-bener bisa ngasih pesugian apa enggak bisa ngasih kekayaan enggak tidak berarti kamu cuman bohongin orang iya cuman kamu belokkan akidahnya iya iya enggak kalau minta kekayaan kesini juga gak bakalan kaya malah kamu manfaatkan gitu iya jadi yang katanya bisa ngasih kekayaan itu kerjaan kamu bohong kamu bohong saya bohong itu semua terus kenapa kamu tadi kok ngeliat saya panasnya itu kenapa karena badan kamu penuh dengan cahaya putih saya juga penuh dengan api tapi saya gak akan ganggu kamu kalau kamu itu enggak mengganggu orang-orang yang datang kesini paham kamu saya dulu apa sebenarnya disini ini bukan tempat pesugian bukan tempat pesugian bukan terus kamu tuh dari sini aslinya bukan juga bukan dari sini bukan saya pendatang kamu pendatang iya jadi kalau ada orang datang kesini terus kalau niatnya buruk iya itu kamu yang iya saya yang mesadar kamu bukan yang asli disini itu bukan bukan karena dulu ada salah satu muridkan jengsenan itu tinggal lagunya seperti kera akhirnya dia dikutuk menjadi kera bukan kera pesugian bukan bukan terus kamu itu di sini cuma datang doang iya terus sekarang kamu kalau sudah tahu saya kesini masih mau mengganggu orang yang datang kesini atau enggak kamu ampun saya saya yang gak berani jangan minta ampun sama saya jangan minta ampun sama Allah jangan minta ampun sama Allah jangan minta ampun sama saya manusia-manusia yang bodoh itu saja yang mau saya bohongi ya bodoh juga jangan kamu bodoh ya kita tahu bodoh kamu bodoh kamu juga nanti dipintai petang jawaban sama Allah dipendu nanti kamu sama Allah kalau kamu suka bodoh-bodohin orang emang kamu suka bodoh-bodohin orang gitu iya saya ingatkan sama kamu orang-orang bodoh itu juga karena ketidaktahuan bukan untuk dimanfaatkan apalagi terus kamu misalkan akidahnya seperti itu paham kamu sekarang saya minta kamu untuk ikut sama saya kamu ikut sama saya kemana ikut dalam asuk golong ajin muslim kamu biarkan nyesajin orang kamu ya saya ikut daripada saya harus dibakar ikutin saya asyadu asyadu Allah 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 asyadu asyadu Allah Allah Muhammad Muhammad Rasulullah Rasulullah asyadu 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 hai 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 harus mem restraint listened sedang disini selesai maya aku ngomong aku ngawarin kekayaan saya mau cari pesugian kaya gini apa masuk kerja, masuk kerja panas yang nawarin kesukian mana tadi? ayo, iyo, ampun, 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 ampun tuk, untuk mendurur KP panas walaupun buah, acur walaupun ngayurnya ikat, buah bismillah, bismillah aku anak kok habis kau rojok kok ampun ampun ya ampun ampun ya ampun Ya ampun ya meneng yo 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 ayo aku aku tadi namanya besok ya oh itu aku 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 saya mau tanya baik-baik saya mau tanya baik-baik tadi kan panjeningan matur gimana tadi aku nawarnya sukeh ini pengen sukeh 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 Bismillahirrahmanirrahim Allah lihat sini lihat sini Coba pasok tolong pas bawa bawa abun pobat pobat bener bisa ngeisuh eh bener bisa ngeisuh geho bener tenang neporah abun tenang neporah ini orang hahaha orang kalau orang-orang ini suki ini aku sudah hilang ini aku yang merokok berarti kamu cuma bohongin orang terus tadi kamu coba untuk bohongin kita disini bisa bisa kaya bisa suki itu bohongan tujuannya untuk perusahaan kita ampun terus kalau ada orang-orang yang kesini terus minta pesugian itu kamu apakan ya tak makan aku makan kamu makanannya memang kayak gitu memang makanan kamu seperti itu kalau ngasih sajen ngasih apa gitu aku yang makan saya makan ini orang makan ini saya makan ini saya makan saya makan yang mana yang tidak makan ini saya makan ini saya makan ini saya makan ini kamu asli disini atau aku nih asli yang disini aku tenang bismillahirrahmanirrahim ampun ampun benerannya ada disini ampun ampun aku yang jujur sama saya kamu beneran ada disini atau bukan ada disini ya orang aslimu kan terus kamu dari sini ngapain itu ini belum ini baru makan ini kalau bisa ikut makan iya makan gimana makan ya kuih saja ini aku belum makan kalau orangnya saya kaya aku kamu bukan asli dari sini bukan bukan orang orang kamu berarti cuman nyesatin orang tua ngerti ngerti ya iya kita kesini cuman mau nipu iya di sini aslinya gak ada pesukihan di sini aslinya gak ada pesukihan di sini aslinya gak ada orang-orang terus ada orang yang niatnya buruk kamu yang kesini kamu yang nyesatin kamu yang nyesatin iya iya hahaha iya ampun 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 ya aja dia aku jangan sama saya ampun sama Allah ampun ini semua aku udah kenal Allah Allah itu Tuhan kita udah kenal Allah aku Tuhan kita semua udah kenal aku eh nanti dulu saya mau tanya ini apa kok bisa disini dikatakan tempat pesukihan itu gimana ini salah uang iya salah kaprah iya salah kaprah iya aslinya di sini bukan tempat tempat pesukihan itu gimana iya mungkin iya iya tapi renin iya 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 kamu harusnya makan kalau orang cari pesugian itu dapatnya apa eh itu ada kamu nggak bisa ngasih kayaknya ya udah bisa nah kok tadi nawarin pesugian disana ramai ya aku rusak pikiran ini rusak ngomongnya nggak berusak aku aku ngomong saja kita makan kemana ini gandul-gandul kekiri oh ada ya disini minta pesugian itu ada ada tapi nggak ada ada apa-apa banyak diboongin sama makhluk-makhluk kayak kami kamu tuh jangan takut loh sama saya ampun jangan takut saya itu makhluk sama kayak kamu ampun ampun sopoh kok ini sebenernya sopoh sama ampun saya itu makhluk wah iya iya aku muslim sunan sunan sunand ampun sunan iya 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 iyauhin nanti dulu ik pseudo iya 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 Julie aku ngerti aku ngerti ada kerajaan disana kamu kenapa ada yang marah kenapa enggak terima enggak terima enggak terima kenapa eh saya kesini tujuannya untuk silaturwakmi itu yang pertama yang kedua saya ingin tahu disini itu benar-benar ada pesugiannya yang katanya pesugian apa ngujang atau tidak gitu loh pancingan ini siapa kerajaan mana kerajaan Kedek Putih dimana letaknya Oh disana ada kerajaan kerajaan panjang wangita kondor ini KP hendak zaman Kedek Putih yang sana ya ada kerajaan monyet ada kerajaan semuanya disini Semen siapanya rajanya terus Semen ini kenapa marah dengan kedatangan kami disini aku udah terima enggak terima enggak terimanya kenapa Oh nasibu asut Cici asut gimana saya ngasut siapa ngasut siapa saya sehingga kono mau nah mesta omongi ngapong soku eh eh orang-orang ini sehingga ngorat ngari siapa Tegu ane kena aku rasa neng kalau cahaya putih eh meneh kebaran api geni ngorat ngari siapa saya datang ke sini baik-baik saya datang ke sini ngucapkan salam panjirin aja yang marah-marah makanya jangan marah-marah jangan marah-marah dulu santai santai kenalan dulu sama saya kenalan dulu sama saya jangan marah-marah dulu kita ke sini datangnya baik-baik puluk salam baik ya mungkin kalau ada perkataan maupun perbuatan yang mungkin tidak berkenan saya mohon maaf mohon maaf tapi bukan niat kita untuk sok berani ataupun ngorat ngari itu enggak ada api yang sebagaimana yang sampai maksud itu bagaimana api yang mana api ini ini bukan untuk menyakiti panjirin bukan ya mengelilingi saya karena memang ya dari amaliyah bukan dari bukan niat untuk menyakiti walaupun senjata ya senjata hanya sebuah pegangan saja bukan untuk menyakiti sesama makhluk bukan sepura nih mengikia akurat rimoh tak tekak no kapeh singgok ini aja salah ke aku nanti dulu nanti dulu ngomong yang enak dulu ngomong yang enak sesama makhluk saling menghormati saja saya menghormati panjenengan saya menghormati panjenengan yang berada di tempat ini saya niatnya kesini tadi hanya untuk bertadabur alam saya kesini hanya untuk bersilaturahmi saja selamat menikmati selamat menikmati cukup gimana kan niat saya baik niat saya kan baik itu datang kesini selamat menikmati jaman dulu ada wali iya terus? sehingga ada sholat dia ngajarin sholat disini jaman satu ada salah satu ngajarin ada wali tapi santri ada jangan aku lancarkan silahkan aku dulu ada wali kesini ngajarin kebaikan iya terus? ada santri banyak santri santri ini juga salah satu pas merang kita sampai ke kue ada santri yang kaget ngomong kaget ngomong kaget ngomong kewalikannya waktu ngaji ada santri banyak ngomong kenapa sampe ini nih? kak berani nyeritain ya terus kaget ngomong kewalikannya kaget ngomong kewalikannya kaget ngomong kewalikannya mendingan di santri kaget ngomong kewalikannya kaget ngomong kewalikannya kaget ngomong kewalikannya siapa lagi yang masuk ini? kenapa yang tadi keluar? siapa yang ini? aku sampe yang baik yang jadi kerajaan dari kerajaan monyet sana kaget ngomong kewalikannya ya pari ngasmo si tanjeningan namanya siapa? pari coba terus panjeningan datang kesini? ya sebelumnya saya yang mohon maaf mungkin datang kesini kurang ungka-unggu hadap sopan santu saya mohon maaf saya tadi sedang ngobrol sama yang tadi saya sedang menanyakan ini tentang sejarah tentang sejarah nama ngujang atau disini bisa ada banyak monyet itu kan saya pengen tahu sejarahnya sampe tahu sejarahnya ini kenapa disini bisa banyak monyet sejarahnya ini jalan 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 itu saya sebelumnya mohon maaf ini siapa? yg anak buahnya disana kita mau ngomong tapi itu tidak ngomong dia mau ngomong pengkhianat di bangsa-bangsaan juga ada pengkhianatnya? ada perjanjiannya di bangsa sana? ada pengikut, ada roco, ada panglima mohon maaf saya ingin bertanya ini tentang sedikit sejarah disini itu kenapa kok dinamakan Desa Ngujang terus yang lainnya saya juga ingin tahu kenapa disini itu banyak sekali monyet gitu di awal cerita ini gue di sejaman saya mau ada wali ada wali yang datang ke sini ngajarnya, menyebar agama islam karena santri ini ada ini tahun masehi apa ini melajari tahun masehi itu ya? iya itu kok ini pakduh maghrib pakduh maghrib ini ngajarnya ada wali ada santri ini diajari orang-orang ngilmu agama ini diajari ini kan diajari ini kan aku dengeri ini ada wali guru dia santri ini itu aku ragu ini disedak nih cara-cara ini disedak itu di di dikatakan gitu ya di sabdo tadi di sabdo tadi ini wali ini mau awak mau ini ramahnya kalau aku tadi kalau tadi cilopo iya 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 tapi setahu saya wali itu nggak mungkin nyedak nih terus nggak mungkin juga mengatakan mengatakan iya tapi juga wali nggak mungkin mengatakan kalau nanti kamu bakal celaka itu itu sebenarnya nggak mungkin kalau wali berkata seperti itu Allah Masjid Allah salah santri ini orang-orang kalau wali aku salah iya 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 berarti Caman juga hanya dengar-dengar dari dari bangsa-bangsa yang Sampen bukan Sampen melihat secara langsung ya cuman mendengar-dengar saja cuman mendengar saja cuman mendengar saja cuman mendengar penyampaian begitu itu yang asli saya ngerti ceritanya ini sampai yang saya nggak tahu makanya saya tanya saya belum tahu di sana kemana kalau ke sana kemana siapa yang bakal menceritakan ke saya saya ngerti ketadiannya yang enak gini sebenarnya oh yang asli mengetahui kejadiannya di sini berarti Caman juga nggak tahu secara langsung itu ya yang tahu secara langsung itu yang di sana di sana itu siapa iya salah si jini warga warga bangsa talus maksudnya bukan warga manusia bukan duduk oh di sana itu ada tempat warganya berarti di sana ada tempatnya gitu ada kratonnya ya ada kraton ada kerajaan kerajaan apa itu kerajaan Mojopait kerajaan Mojopait kerajaan Mojopait di sana iya itu tahu sejarahnya sini insya Allah insya Allah insya Allah siap 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 ya sudah kalau sampai kalau tidak tahu secara langsung saya pengen menemui yang secara langsung yang mengetahui dengan benar seluk beluk yang berada di tempat ini Bismillahirrahmanirrahim Allah Assalamuala Bismillahirrahmanirrahim hanya ikut-ikutan saja gak punya pekerjaan apa kok ikut-ikutan saja terus kalau ada orang-orang datang ke sini ngapain makan kalau ke sini makan makan apa eh makan saja terus eh makanan apa asli dari sini apa cuma pendatang aja di sini asli dari sini terus sampai di sini ngapain terus saya mau tanya ini emang tahu gak di sini itu benar bisa buat pesukian apa gak sih benar bisa buat pesukian bisa ngasih kaya gitu caranya gimana caranya harus ada perjanjian ada perjanjian sama siapa ya sama bangsa ketek eh sama bangsa ketek bangsa ketek iya bangsa ketek yang mana di situ dimana di sana yang mana bismillah bismillah gak ada yang mau di sana di sana itu golongan dari jin muslim gak ada yang bisa memberikan kekayaan kamu mau bohongin saya eh kamu bohongin saya kamu belum tahu siapa saya kamu bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim walaikum Allah tunjukkanlah siapa saya Allah jangan ampun-ampun kamu tadi ngomong katanya bisa ngasih pesukian sekarang jujur sama saya sebelum nanti kepala kamu tak potong-potong nanti malahan bisa ngasih benar-benar ngasih pesukian apa enggak jawab sekali lagi kalau bohong tak potong nanti kamu mana ada yang bisa ngasih pesukian mana di situ kerajaan kerajaan monyet juga gak ada yang ngasih pesukian itu malah semuanya jin muslim yang di situ mau bohongin saya kamu masih mau bohongin saya eh hanya menipu hanya menipu kamu mau menipu saya juga kamu tadi mau nipu saya kalau di sini buat pesukian mana ada yang buat pesukian itu loh kerajaan monyet juga monyetnya masuk muslim jin muslim mana ada yang bisa ngasih pesukian kamu cuma bohongin aja di sini tuh sebenarnya kamu gak bisa ngasih apa-apa tak gak bisa ngasih apa-apa kamu terus cuma numpang makan aja kamu itu manusia yang mau cari pesukian itu cuma kamu manfaat untuk ngasih makan kamu dan itu akidahnya jadi belok rusak gara-gara kamu sekarang kamu ikut saya masuk saya ikut dikit dalam goyang jin muslim kamu bismillah segeluh lalai lalai lalal lalui my Entwick ini siapa pak lurah atau huakbar Allah huakbar siapa pak lurah aceng Dewi aceng Dewi aceng Dewi Dewi Sinten membantu pesugian apa eh suki biar bisa suki gimana kalau biar bisa suki eh ah saya pengen suki gimana gimana haa terus tumbal tumbalnya anak ganti nih terus suki duitnya banyak perlu kerja enggak enggak usah kerja nanti moro-moro suge tenan tahu belum mes biaya caranya milo awakmu ngomong-ngomong kesini terus nanti di sini ngapain biaya caranya jalo iya saya tak minta tapi saya tak kasih tunjuk dulu Bismillahirrahmanirrahim Ya Allah tunjukkanlah siapa saya ke makhluk ini nama amru ida rodasanaikun faya kun subhanallah Allah subhanallah saya mau minta pesugian ini gimana caranya eh biaya caranya eh nggak bisa tadi katanya bisa ngasih pesugian kok sekarang nggak bisa nggak yang katanya tadi nanti kalau ngasih cari pesugian disini nanti nggak perlu kerja terus bisa kaya itu loh aku pengen gitu eh ngapu sih buat apa ngebohongin saya eh biar saya percaya ya sekarang enggak papa saya udah percaya ini ya ya sekarang saya sudah percaya kalau desini nanti saya cari pesugian terus nanti saya bisa kaya kan gitu saya sudah percaya ini sudah nurutin kamu sampai ke sini kok eh kok nggak usah loh katanya tadi saya suruh ikut kesini terus nanti saya ikut percaya nanti terus saya nanti bisa nanti bisa jadi kaya ya udah ikut kesini nih eh bang sajin ya tahu kentos barang ya mau nipu saya tadi terus kenapa enggak jadi nipu saya kenapa kok nggak jadi nipu saya emangnya saya kenapa seneng kenapa seneng aja orang masuk neraka nemenin kamu nanti kamu aslin dari mana gimana kamu kan cuman makhluk ampar yang nggak bisa ngasih apa-apa ya nggak bisa bantin apa-apa Allah waktah terus kamu seneng belok-belokin akhirnya orang sebenarnya disini bisa buat pesugian beneran Pak enggak enggak bisa ngomong ngomong boongin aja terus tahu enggak sejarahnya tempat ini kamu tahu enggak sejarah tempat ini enggak tahu tahu apa enggak gimana sejarahnya kalau tahu dulu ada pada depokan disini ada ada apa kalau di depan sana ada tabrakan bukan yang saya tanyakan itu di sini kamu tahu sejarah sini enggak ketawa ngenges enggak tahu kan kamu kamu masih enggak tahu kan sejarah tempat ini kamu enggak tahu kalau enggak tahu enggak usah ngomong kalau enggak tahu enggak usah ngomong templang nanti muka kamu malahan kalau masih mau bohong aja templang muka kamu nanti masih mau bohong lagi kamu sama saya enggak tahu sejarah tempat ini kamu ngomong-ngomong bisa ngasih di pesugian ngomong apa kamu itu semuanya 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 menghormati Allah mazali wassalam wa barik ala syaidina muhammadinin nuri jati wa syuridu syarifi sayil asma wa syifat wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sirullah jati wa syifat Allah wujudu Allah la ilaha ilallah muhammad ar-rasulullah ikat makhluk ini kebohon ini masih mau bohongin saya masih mau bohongin saya masih mau bohong-bohong bilang bilang mau bisa bisa kasih pesugian terus tadi bilang katanya nanti anaknya bisa jadi monyet bener nggak itu Bener nggak enggak cuman bohong tok mau bohongin saya kamu itu sebenarnya monyet asli atau monyet-monyet ciluman ngomong yang benar bismillahilladiyaduh ayat ya wujudas elak terus kamu bilang monyet-monyet ciluman Tadi maksudnya mau buat apa? Bawangin Kamu ngomong kaya gitu Kamu gak tau gak lagi ngomong sama siapa kamu Jangan bilang ampun 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 itu sama Allah bukan sama mahluk Sama sama mahluk Allah Kamu bilang ampun Terus kamu disini ngapain Gak tau apa-apa tentang tempat ini Kalau gak tau gak usah ngomong Aku hasil mengarahkan pohon ini Semuanya itu aku tidak tahu Memang ada yang kesini minta pesukian itu ada? Ada yang kesini banyak Minta apa? Minta kaya Minta kaya Yang minta kaya berhasil kaya gak? Tidak Mereka itu bodoh Kalau bodoh terus kamu bodoh-bodoh gitu Ya Salah 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma sallallahu ala Muqamad ada juruk uci pak? ada juruk uci pak? ada juruk uci ada juruk uci ini juga semerep kan? ibu juga ibu, ibu paling asma si ini ibu? ibu komsia ibu komsia, panjeningan dalamnya bundi, rumahnya dimana? ibu yang ngunut ngeriku terus disini itu panjeningan? saya kerja bersih-bersih oh panjeningan yang kerja bersih-bersih iya bersih-bersih ini semua semua lokasi ini saya yang bersih iya 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 ini ada kabar kan dari beberapa masyarakat gitu bu katanya disini kan tempat pesugian itu bener tidak bu? iya bilangnya tapi saya tidak mengerti kalau perlu tapi ada yang datang kesini terus cari pesugian itu ada bu? iya bilangnya gitu tapi saya kan tidak mengerti iya iya pengadilannya bagaimana itu kan belum mengerti iya iya selain itu gini ibu disini kan sering ada monyet banyak ya ibu ya iya iya banyak itu kalau menurut panjeningan dari beberapa masyarakat yang ada disini saya men tahu kalau monyet itu asli monyet yang ada disini atau monyet siluman ibu? saya seorang menurut sih bilangnya itu ya bilangnya itu jajarinnya dulu loh itu orang tua dulu itu kena sabdo oh kena sabdo iya bilangnya tapi kan belum belum tahu iya sebenarnya belum tahu menurut ceritanya itu itu orang yang kena sabdo terus jadi monyet gitu iya bilangnya loh tapi yang nyabdo itu siapa bu? yang nyabdo itu siapa? iya saya gak tahu iya terus monyetnya itu bertambah apa enggak bu? iya saya panggah tuh banyaknya iya mana-mana tapi wayang panggah oh panggah tetap segitu gitu bu? iya iya jumlahnya itu gak makin bertambah banyak itu bu? iya iya sekarang itu ada berapa bu? iya mengerti iya tapi ya tetap segitu aja gitu ya iya kira-kira ada berapa bu? iya iya 50 itu ada ya kalau siang malam ini gak ada ya bu ya? gak ada di sana Bambu sana sebelah barat oh adanya di sebelah sana? iya iya baratnya Bansepur itu baratnya Bansepur iya di Bambu di bawahnya Bambu iya biasanya kalau ngumpulnya kesini itu pas waktu apa bu? iya besok jam 5 sudah oh jam 5 itu sudah banyak disini ya? iya disini kan kalau menurut kisah-kisah yang dikabarkan oleh masyarakat itu kan monyet-monyet itu kan anak dari yang ambil pesugian itu kan gitu iya itu menurut banjeringan itu bu gimana bu? oh gak ngerti gak ngerti juga ya bu ya tapi yang jelas ya iya itu monyet asli ya bu ya iya bisa dikasih makan gitu iya ya beranak pinak juga gitu ya iya memang berarti ya bertambah ya bu? iya iya udah lama sampai disini bu? itu ada 20 tahun 20 tahun disini? iya lama sekali iya iya saya dulu ya pernah di Jakarta di Pulau Bayah iya selama disini pernah menemuin hal-hal yang gue beten bu? gak pernah gak pernah gak pernah gak ada penampakan tapi itu belum pernah ya? belum sampai tidurnya disini? iya itu gimana itu? gak apa-apa ya tidurnya sampai disini bu? iya itu sih anu di sini? juglo punter itu juglo punter itu iya baratnya punden itu baratnya punden anu timurnya punden gak barat? timurnya punden kalau ini bu? ini suroyo yang punya pom bensin itu oh meninggal disini iya di saret disini oh ini makamnya suroyo yang punya pom iya pom bensin itu iya siap siap nah usaya ini dirumah sendirian siap gak ada yang saya OP ini gak habis orangtua jadi dengan pikiran itu siap oke motor saya bu informasinya motor sudah berekallah iya oke terima kasih bismillahirrahmanirrahim dan assyadu Allah Allah assyadu Allah Masya Allah Makasih ya Bu Ya ya oke Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Amba'at saudara-saudaraku semuanya Sekarang ini Kita sedang berada Di Pasarian Ngujang Tepatnya di Daerah Tulungagung Dan ketika kita Baru datang ke tempat ini tadi Sudah ada banyak Beberapa Pansantri dan Beberapa Warga yang surupan tadi Dan tadi Dari awal Selalu merayu Untuk meminta atau Memberikan Pesukian begitu Ketempat ini Ternyata Dari Cerita-cerita Jin-jin yang masuk tadi Bahwa Banyak sekali Orang-orang yang datang Mencari pesukian Ketempat ini Dan ternyata Orang-orang itu Hanya dibohongi saja Oleh jin-jin itu Karena Dari beberapa Jin yang masuk tadi Itu adalah Jin yang tingkatannya Paling rendah Jin yang tingkatannya Paling rendah Jadi bangsa jin itu Juga bertingkat-tingkat Sama seperti kita Maksudnya ada Yang dari kalangan Masyarakat Ada yang dari Kalangan Pengusaha Dari pejabat Dan lain sebagainya Begitu Dan yang maksud tadi Adalah kalangan Jin yang paling rendah Dan tugasnya Hanya menggoda saja Dan tidak bisa Memberikan apa-apa Dari informasi Dari Jin tadi Bahwa ternyata Jin-jin tadi itu Tidak bisa memberikan Sesuatu apapun Di tempat ini Ketika ada yang Meminta pesugian Ketempat ini pun juga Tidak akan mendapatkan Apa-apa Dari Pesugian tersebut Dan Tadi disampaikan Bahwa Di sini Di depan ini Memang Yang saya lihat Di depan sana itu Tempatnya di pohon itu Sebelah sana Ini sudah masuk Di dalam Kerajaan Bahkan kita dari Masuk sebelah sana Itu sudah masuk Dalam kerajaan Siluman Kera Sudah masuk Di dalam kerajaan Jin Kera Tapi yang menjadi Pusatnya itu Di sana Yang menjadi pusatnya itu Di sana Ini sebenarnya Sudah masuk Kita ini Coba kita ke sana Menggapak Duh Jangan lupa Gak gogok 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 ini sebenarnya Pak Nur sebenarnya kalau dilihat dari mata batin jika tadi saya coba untuk membuka tabir baik yang berada di tempat ini ini adalah sebuah singgah sana dari kerajaan monyet dan yang menjadi rajanya dari raja monyet ini adalah monyet putih yang menjadi rajanya di tempat ini ini sebenarnya adalah gerbang masuk dari tingkatan dari yang sebelah sana di belakangnya kalau kita fahami sebenarnya tempat seperti ini itu sangat luas sekali kalau di alam jinnya, sangat luas sekali ini adalah gerbang masuk untuk sebuah singgah sana yang sebenarnya di kanan kirinya itu ada berbentuk monyet tapi yang bisa berdiri seperti kita tapi monyet ekor dan seperti monyet dan yang menjadi dan yang menjadi rajanya itu monyet putih monyet warnanya putih dan kerajaan ini beserta monyet-monyet yang ada di tempat ini ini sudah ada dari sebelum tempat ini ada sebelum ada manusia disini sudah ada monyetnya dulu saya ingin berbincang-bincang dengan raja monyet yang ada disini saya minta satu santri ada masjid aja masjid ada gak ikut beliau bismillah Allah msd ala shayyidina muhammad wa'ala ala shayyidina muhammad assalamualaikum wa'alaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh panji dengan Niki Sintani panji dengan Niki Sintani panji dengan Niki Sintani wabarakatuh kata sor fascism di tempat Niki panji yang berada di tempat ini panji panjang dengan asmanya diapa namanya salam gua berada di tempat ini terus dipasang tau gak sejarah dari tempat ini kenapa di tempat ini banyak sekali monyet-monyet yang jumpulahnya itu buahnya tahu sejarahnya tentang tempat ini kenapa di tempat ini bisa banyak sekali kera-kera yang berada di tempat ini memang memang berkoloni di sini gitu dari mulai kapan sudah lama memang berada di tempat ini memang berkoloni di sini itu monyet asli atau monyet siluman asli-asli monyet sejak dulu di sini dari mulai tempat ini ada orang banyak seperti ini atau memang sebelumnya sudah ada di sini sebelumnya sudah ada di sini terus menurut kabar-kabar dari masyarakat ini kan begini monyet-monyet itu kan ah jelmaan dari anak-anak orang yang meminta pesugian jadi yang meminta pesugian ke sini terus nanti anaknya itu jadi monyet itu itu benar apa enggak 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 benar jadi monyet-monyet itu bukan anak orang-orang yang minta pesugian ke sini itu bukan bukan ya terus menurut kabar dari masyarakat bahwa monyet itu enggak pernah bertambah jumlahnya hanya segitu-segitu saja itu benar atau enggak kok bisa segitu kalau monyet biasa kan bisa bertambah lah itu kok bisa segitu itu kenapa kok bisa hanya segitu saja enggak enggak bisa buahnya itu kenapa iya enggak bisa banyak emang segitu-segitu saja enggak bisa buahnya begitu enggak bisa ya segitu-segitu saja memang itu terpikirkan begitu tepat jaringannya dari sini dari ada di sini itu dari kapan sudah lama sudah lama sekali terus ini benar di sini ada apa namanya sebuah kerajaan ini benar benar-benar ada di sini ini luas sekali dalam masuknya dari mana dari ujung sana sampai ujung sana itu masuk dalam kerajaan ini itu yang bakal menyisatkan orang yang di sana Oh memang di sana itu tugasnya nyisatkan orang yang sebelah sana suka membohongi orang berarti orang-orang yang suka mencari pesugian itu sering dibohongi di sana itu disini jen muslim semua beda sudah antara sini sama sana itu berbeda ini berbatasannya ini ini batasan jenipan ini batasan antara jin yang baik sama yang burung ya kalau sebenarnya tempat ini dulu itu gimana sih ceritanya kok bisa dinamain desa Ngujang terus sampai sekarang banyak monyetnya terus terkenal wingitnya itu gimana ceritanya itu jangan kok ceritakan semua sang sana tetap sana bismillahirrahmanirrahmanirrahim kenapa itu ada saya enggak terima itu iya enggak mau dibongkar yang enggak mau dibongkar Bismillahirrahmanirrahim ya itu yang suka menyusahkan manusia itu yang suka menyusahkan manusia iya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hadir bin muslim tarung sama mana kasih pelajaran dia saya mengambil sama ini aja sudah ada yang megang sendiri saya tidak perlu mengawasi saya saya fokus sama saya jadi itu biar bertampur sendiri saya fokus sama saya saya fokus sama saya itu tidak akan gangguannya dengan itu biarkan itu jadi kenapa tempat ini oh goyang goyang iya jadi saya ingin tanya kenapa kok di tempat ini itu bisa banyak sekali semuanya terus namain desa ngujang sejarahnya gimana sama yang tahu saya kurang tahu tapi dulu yang saya tahu iya di sini ini itu itu ada yang tidak mau apa yang disuruh sama gurunya itu bandel gitu bandel oh jadi dulu ada padepokan di sini terus setelah itu diadakan mengajian ada santri yang bandel terus maka dan disitulah gurusut tersebut sebenarnya tidak mengutuk karena sebenarnya tidak mengutuk tidak karena tingkah laku murid tersebut seperti kera akhirnya jadilah seperti kera tersebut tapi enggak sengaja itu enggak sengaja cuman waktu ngaji ada ada santri yang kelakwanya itu kayak kera gitu terus wali nyeletus iya letus kayak kera gitu akhirnya iya akhirnya kera itu gimana makanya menetap di sini itu karena kejadian itu iya karena karena kata-kata dari wali tersebut sehingga menjadi fondasi di sini iya menjadi tempat di sini iya dan menjadi terus-menerus berada di tempat ini iya terus-menerus di sini oke saya ucapkan terima kasih Pak Tersuan berarti untuk untuk yang mengatakan di sini tempat apa namanya pesugian itu enggak benar ya enggak benar terus kalau semuanya kita mau cari pesugian itu terus gimana kalau menurut Panjirangan kalau kita pengen kaya itu gimana minta sama Allah minta sama Allah iya iya mungkin minta sama Allah terus sajin bekerja terus himatkan gitu insyaallah gitu iya 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 Pak Tersuan itu biar bertengkar sendiri ya pegang taruh sana terbawa kepada pokokan itu kalau nakal di sini iya iya kaya ya harus berdoa dan berusaha begitu berusaha mitos-mitos yang dikabarkan oleh masyarakat sekitar oleh informasi yang kita dapatkan bahwa katanya Katanya monyet-monyet di sini itu adalah jelmaan dari anak dari orang yang mencari pesukian itu ternyata juga bohong. Itu ternyata tidak benar. Setelah benarnya itu Allah Alam Bishwa banyak Allah yang tahu. Tetapi dari hasil mediasi tadi, dari informasi-informasi yang kita dapatkan tadi bahwa monyet itu memang monyet asli. Monyet alami yang memang berada di tempat ini mempunyai sebuah koloni dari monyet asli yang memang berada di sini sebelum tempat ini ada. Jadi mungkin sudah ratusan tahun yang lalu dari kota Tolongagung masih hutan-hutan ini memang monyetnya sudah ada di sini. Dan kenapa monyet-monyet itu ada di sini? Karena ini juga tidak lepas dari karomahnya Waliyullah. Kalau menurut dari perkataan monyet tadi, jin tadi bahwa Waliyullah tersebut pernah singgah di sini dan mendirikan pada epokan di tempat ini. Lalu ada beberapa santrinya yang ketika sedang mengaji itu bertingkah seperti monyet. Nah ketika bertingkah seperti monyet itulah Waliyullah tersebut nyeletuk gitu. Kamu itu tingkahnya kayak monyet kan gitu. Jadi akhirnya berubah jadi monyet kan gitu. Benar tidaknya Allahualam Bishwab. Cuman perkataan Waliyullah itu memang sabdo dadi gitu. Mustajab gitu. Nah ketika Waliyullah tersebut mengukapkan bahwa kamu jadi monyet sehingga tempat ini pun juga menjadi koloninya monyet begitu. Sehingga terus-menerus ditempati oleh monyet tersebut begitu. Mungkin Pak Nur, Pak Dokter bisa memberikan sebuah hikmah atau intisari dari perjalanan kita di Mujang ini. Kita harus sebagai masyarakat harus pintar-pintar menyikapi suatu histori atau sejarah yang terukir terutama di Polo Jawa. Dari saya belum ada mungkin, histori ini sudah terlahir. Pada intinya kita harus tetap tidak boleh melupakan sejarah apa yang sudah terukir oleh wali-wali Allah di Indonesia. Untuk tetap menjaga iman kita dan tidak tergiur oleh apapun yang sudah disampaikan oleh para jin-jin yang tidak bertanggung jawab. Yang sekarang sudah terungkap bahwa benar-benar mereka ingin menyesatkan iman kita. Jadi pada intinya memang disini terjadi suatu peristiwa yang bersejarah bahwa sebagai seorang santri harus toat kepada gurunya. Itu yang menjadi dasar. Yang keduanya belajarlah untuk bekerja yang giat agar tidak tersesat tetap menjaga iman dan Islam. Saya kira demikian. Semoga Pak Nur cukup dari saya, Pak. Cukup. Gus, Sampun, Nun, Sewu. Pak Nur, sebagai manajer Garuda Food, saya ingin Pak Jeningan memberikan sebuah penjelasan sedikit tentang apa yang tadi Pak Jeningan lihat. Dan apa hikmah-hikmah yang sebenarnya bisa kita ambil ketika kita ke Ngujang ini. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya aduh wabarakatuh. Jadi, saya pribadi memang beberapa tahun yang lalu sering mondar-mandir di Melitar, Tolongagung maupun Terenggale. Jadi, memang beberapa teman itu menyampaikan. Jadi, semacam guyonan. Wilek kepingin tambah suge ke sana, di ngantru di sana, di ada makam di situ. Mitosnya di sini bisa menambah kekayaan, menambah kekayaan. Tetapi, tadi kami bersama tim tadi mengungkap apa sebenarnya yang terjadi di sini. Jadi, sesungguhnya di sini terjadi ada batasan. Ada batasan yaitu Alul Qaib yang jin, bentuk jin yang kondisinya memang jin muslim yang baik. Sementara ada bagian tadi di sana khusus yang menipu, yang menyesatkan. Tadi, pada saat kami berkomunikasi dengan Jim Muslin, itu yang di bagian menyesatkan itu marah-marah itu. Jangan diungkap semua, jangan disampaikan semua, disuruh menutup-nutupi. Jadi, memang pekerjaan yang di sana itu sepertinya mau menyesatkan kita terus-menerus. Tapi, tadi sudah benar-benar terungkap bahwa mitos di sini, kesugian kemudian anaknya diambil menjadi monyet, menjadi kera, bahasa Jawana jadi bedes. Itu sebenarnya tidak terjadi. Itu hanya mitos yang terjadi di masyarakat. Jadi, kepada saudaraku semua, marilah kita semua menjalani keadaan hidup yang lebih baik. Kerja sewajarnya, diiringi dengan ibadah yang baik. Jangan lupa bersolawat, khususnya solawat murijat sebagai periseh diri kita supaya pada saat menjalani kehidupan kita punya kekuatan. Dan tentunya kita akan terjaga daripada kesalahan-kesalahan. Saya kira seperti itu, tadi sudah terungkap semua apa sebenarnya yang terjadi di sini. Jadi, dari saya mungkin cukup seperti itu. Saya akhiri wakili taufik walitaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut. Saya juga mau sedikit menambahkan, dari kunjungan kita untuk bertadapur alam di Mujang ini, tempatnya di Tulung Agung ini, bahwa ketika suatu tempat, walaupun tempat itu baik, Seperti tempat ini yang konon insyaallah pernah disinggai oleh pari Allah Tetapi ketika hati kita buruk Ketika kita mempunyai niat yang buruk Itu nanti juga yang datang sesuatu hal yang buruk Contoh ketika tempat ini Tempat ini mempunyai sejarah pernah disinggai oleh Sunan Kalijaga Dan tentunya insyaallah ada barokahnya dari beliau Tetapi ketika ada seseorang yang sudah tertutupi hawa nafsu Ingin cepat kaya tanpa mau bekerja Dan datang ke tempat ini dengan harapan-harapan yang terlalu mengebu-gebu Dan tidak mau bekerja Niatnya untuk mencari pesugian Maka yang datang nanti sejatinya bukan yang asli di tempat ini Yang datang dari tempat-tempat yang lain Karena niatnya yang buruk Maka yang datang adalah suatu hal yang buruk Yang menyesatkan dan juga membohongi Pada akhirnya akan merugikan orang itu tersebut Oleh sebab itu Saya sampaikan untuk semua saudaraku dimanapun berada Ketika panjenengan datang ke suatu tempat Entah itu makhom, petilasan Atau apapun ya yang dikatakan itu Sebagai tempat keramat atau mengandung barokah Maka niatkan dulu Satu untuk mencari rida Allah Jangan tertuju pada makhluk Tertuju kepada yang menciptakan makhluk Inilah Kunjungan kita Explore kita di Mujang ini Dan insya Allah Kita akan terus menelusuri Tempat-tempat keramat Pesugihan di beberapa tempat Yang dikabarkan bisa memberikan pesugihan Di Tanah Jawa ini Mohon doanya Semoga apa yang kita lakukan ini Mendapatkan rida Allah Mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Amin Saya ucapkan terima kasih Wabilai taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh